Reka sungguh-sungguh berkata, sistem pendidikan adalah untuk menumbuhkan bakat. Jika ada pion yang berbahaya dalam sistem pendidikan, mengembangkan bakat secara tidak benar, akan seperti apa nantinya di masa depan. Hari ini, aku akan membereskan kelompok pion berbahaya ini. Semua orang entah ingin tertawa atau menangis mendengarnya. Pemuda ini benar-benar gila. Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri tetapi masih peduli dengan urusan nasional seperti ini dan ingin membereskan pion berbahaya. Dia ini tipikal orang rendahan tapi terlalu sombong, terlalu ambisius. Tidak lama, sebuah Audi A6 perlahan berhenti di sebelahnya. Pintu terbuka dan seorang pria gemuk keluar dari mobil. Melihat orang itu, Reka sedikit mengerutkan kening. Orang itu tidak lain adalah si Gendut Toms. Ini penyelamat yang diundang oleh Kepala TK. Meminjam kalimat dari Zeus Boom, siapa yang kamu pandang rendah, dia dan Iparku tidak berada di level yang sama. Kepala TK menyambut si Gendut Toms dengan mengeluh, kakak Toms, kamu harus melakukannya untukku hari ini. Bajingan ini terlalu banyak menipu orang. Si Gendut Toms berteriak lagi, siapa yang melakukannya, bahkan berani menggertak saudara perempuanku. Dia pasti tidak ingin hidup lagi. Kepala TK menunjuk Reka, ini dia. Si Gendut Toms melihat ke arah jarinya dan menemukan bahwa itu adalah Reka. Dia hanya bisa mencibirnya lagi dan lagi. Kamu Reka, haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lama tidak bertemu, kamu datang ke sini tanpa luka. Reka melirik si Gendut Toms, jangan tidak sopan. F, ha, ha, ha. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Sialan kamu, si Gendut Toms marah. Jangan tidak sopan. Dia pikir ia akan menghormatinya. Kepala TK berkata dengan marah, Hem, kamu bisa menamparkan mulutmu. Sejujurnya, Kak Toms telah mengontrak restoran untuk kelompok besar yang tidak terhitung jumlahnya dan bahkan lembaga pemerintah. Dia memiliki relasi yang luas dan memiliki banyak kuasa di underground. Kak Toms hanya memakai sedikit kekuatannya dan dia bisa menghancurkanmu. Si Gendut Toms berkata, Mengapa menggunakan kekuatan untuk menangani orang rendahan seperti ini? Aku sendiri saja bisa menghancurkannya berkeping-keping. Reka, apakah kamu di sini untuk menjemput anakmu, kan? Ha, ha, aku tidak melihat bahwa kamu benar-benar menikah dan memiliki anak. Kepala TK buru-buru berkata, Ya, dia di sini untuk menjemput anaknya. Anaknya miskin dan tidak punya otak, Aku mengusirnya. Si Gendut Toms bahkan lebih senang, Apakah kamu pikir, Kalau Elisa tahu kalau kamu masih mengejarnya padahal kamu sudah punya anak dan istri, Tidakkah ia akan membencimu selamanya? Reka berpura-pura gugup, Jangan. Jika kamu berani memberi tahunya, Aku tidak akan membiarkan kamu mati dengan tenang. Si Gendut Toms tertawa, Kalau begitu aku benar-benar ingin kamu melihat apakah aku berani. Hmm, aku tidak hanya akan memberi tahunya kalau kamu punya keluarga, Tapi juga memberi tahu dia kalau kamu menjebak ibunya Anet karena menerima suap dari siswa. Reka, omong kosong, Kamu membahayakan nyawamu sendiri. Si Gendut Toms, Benarkah? Aku akan tahu nanti. Dengan itu, Si Gendut Toms mengeluarkan ponselnya dan menelpon Elisa. Elisa, Bawa bibiku ke TK Kiseki. Aku telah menangkap orang yang menjebak bibiku, Jadi hari ini aku akan membersihkan namanya. Membagus, Cepatlah. Menutup teleponnya, Si Gendut Toms mengangkat jari tengahnya ke arah Reka, Ria yang akan mati. Katakan apa ada yang tersisa. Reka mengabaikan si Gendut Toms, Sebaliknya dia mengeluarkan ponsel dan menelpon Kevin. Saatnya kamu bermain, Cepatlah datang ke TK Kiseki. Si Gendut Toms, Memanggil penyelamat. Hem, Sudah terlambat untuk meminta bantuan. Tapi, Aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang bersujud dan minta maaf, Maka aku tidak akan membuat bibiku dan Elisa datang. Bagaimana? Reka, Aku juga memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan meminta maaf. Kemudian aku akan membuatmu mati dengan cara yang tragis. Si Gendut Toms, Bah, Sombong. Aku pikir kamu tidak akan melihat peti mati dan tidak akan menangis. Tak lama, Elisa dan Anet datang. Anet dengan penasaran bertanya, Toms, Untuk apa kau menyuruh kami datang ke sini? Toms tersenyum dan menunjuk ke Reka, Bukankah Reka masih ingin mengejar Elisa? Aku telah memberi kesempatan untuk mereka berdua. Elisa dan Anet memperhatikan Reka. Reaksi pertama Elisa adalah berpikir bahwa mereka berdua sedang meribut. Si Gendut Toms membantu Reka mengejar dirinya. Sulit dipercaya dengan segera Elisa bertanya, Reka, Elisa berkata dengan hati-hati, Reka, Apakah kau telah memiliki anak? Kepala TK sibuk memanaskan suasana dan berkata, Apa? Apa kalian tidak tahu? Anaknya hampir berusia 4 tahun dan dia bersekolah di TK ini. Dia miskin dan bodoh, Anaknya rakus dan tidak pandai dalam melakukan hal apapun. Setelah memastikan bahwa Reka telah berkeluarga, Wajah Elisa maupun Anet tampak tidak senang dan emosi mereka semakin naik. Reka buru-buru berkata, Elisa, cukup dengarkan dan jangan anggap serius perkataannya. Aku Reka, memiliki hati nurani yang bersih. Si gendut Toms memaki, Cih, di mana letak rasa malumu? Apa kau tidak malu mengatakan dirimu memiliki hati nurani yang bersih? Oke, sementara kita tidak membahas hal ini. Selanjutnya, mari kita bahas hal penjebakan bibi. Anet menjadi semakin marah, Toms, apa maksud perkataanmu? Bisakah kau buktikan bahwa siapa yang telah menjebaku? Si gendut Toms menganggu, Tentu saja, ini adalah tujuan utamaku memanggil kalian kemari. Anet tampak senang, Toms, terima kasih, kau telah banyak membantu bibi. Si gendut Toms menjentikkan jarinya dan berkata, Keluarlah. Dengan segera, Goten turun dari mobil si gendut Toms. Melihat orang itu, Anet menjadi marah dan bergegas meraih kerah Goten, Berengsek, kau, dasar berengsek. Toms, dialah yang menjebaku, kau harus mengirimnya ke kantor polisi. Si gendut Toms berkata dengan tergesa-gesa, Bibi tenanglah, aku telah menanganinya, Lepaskan saja dia, lagi pula dia tidak akan lari. Anet merasa tersentuh dan berkata pada si gendut Toms, Toms, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, Bibi tidak sanggup menahan kemarahan ini. Si gendut Toms, kita adalah keluarga, mengapa harus sungkan? Goten, sekarang aku akan mengirim kau ke kantor polisi, Apalagi yang ingin kau katakan. Goten tanpa henti menggerakkan matanya dan akhirnya mengarah pada Reka. Dia tiba-tiba berlari ke arah Reka, berteriak sambil berlari, Bos, tolong, tolong. Elisa dan Anet keheranan, Bos, tolong. Apa maksudnya? Apakah Goten adalah bawahan Reka? Goten bergegas menuju ke arah Reka dan berlutut dengan bunyi gedebuk, Bos, kau harus menyelamatkanku, Mereka ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Reka berkata dengan acuh tak acuh, Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Goten berteriak sambil menangis, Bos, keluarga Liu telah menyelidiki semuanya Dan jelas bahwa kau yang menunjukku untuk menjebak guru Anet. Buktinya sangat jelas dan tidak ada gunanya bagi kita untuk berdali. Aku adalah tulang punggung keluargaku, Aku tidak mau ditangkap, Kau harus menyelamatkanku. Ham, pikiran Elisa dan Anet seperti akan meledak. Ternyata yang menjebak Anet menerima uang suap siswa adalah Reka. Dia, sangat kejam. Namun, Elisa merasa ragu, Berdasarkan pemahamannya terhadap Reka, Dia merasa bahwa Reka tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia menelan ludah dengan liar kemudian meludah sambil bertanya dengan hati-hati, Reka, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kau yang telah menjebak ibuku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!